Sebagai contoh soliditas kita untuk Makassar, kita melakukan persatuan pada hari ini, menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Makassar tidak terus berdikungkan oleh kekuatan elit manapun. Terus gas, mo. Stoyan! Next! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dosen organisasi channel yang khusus membahas tentang international style dan IPOS sistematik. Pada video kali ini akan kita bahas tentang apa perbedaan antara. Perbedaan antara peserta penuh dan peserta peninjau. Kadang dalam setiap kegiatan mubes, kita mendengarkan istilah peserta penuh dan peserta peninjau. Apa perbedaan di antara keduanya? Ini kadang menjadi hal yang membingungkan bagi beberapa orang yang mengikuti sebuah kegiatan. Baik berupa muswil, ataupun kemudian munas, ataupun kemudian muktamar. Cenderung tidak bisa membedakan antara apa itu peserta penuh dan apa itu peserta peninjau. Apa hak yang istimewa yang dimiliki oleh seorang peserta penuh dan apa hal yang luar biasa yang dimiliki oleh peserta peninjau. Sekarang kita masuk dulu ke hak. Bagi peserta penuh, itu memiliki beberapa hak. Yang pertama adalah hak berbicara atau menyampaikan pendapat. Hak berbicara atau menyampaikan pendapat. Ini adalah merupakan hak yang dimiliki oleh peserta penuh. Dimana dalam setiap pertemuan, baik itu adalah muktamar, baik itu adalah musawaran nasional, ataupun konferensi. Itu mereka peserta penuh memiliki hak untuk berbicara atau menyampaikan pendapat kepada seluruh peserta forum yang ada. Ada pun perbedaan antara komprensi munas dan muktamar, silahkan ditonton pada video yang lainnya. Tapi pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang peserta penuh itu sendiri. Yang kedua, bagi peserta penuh adalah memiliki hak. Yang spesial yang dimiliki oleh peserta penuh adalah berhak untuk dipilih dan memilih. Berhak untuk dipilih dan memilih. Ini yang membuat menjadi elegan bagi seorang peserta penuh karena dia memiliki hak dipilih dan memilih. Dalam konteks ini kita bisa menjabarkan bahwa kata dipilih dan memilih dalam pengertian ini adalah dipilih sebagai kota umum. Ataupun dia punya hak untuk melakukan voting dalam penentuan suara. Maksudnya, ketika pertemuan itu tidak menepukan mubakat, Maka ketika dilakukan voting, maka yang berhak untuk mengikuti daripada voting tersebut itu adalah peserta penuh. Itulah hak spesial yang dimiliki oleh seorang peserta penuh. Dimana dia memiliki hak untuk menentukan kandidat, memilih kandidat, dan juga hak untuk menentukan suara ketika misalnya terjadi deadlock di dalam. Ketika kita sudah sampai pada proses untuk menjelaskan tentang hak peserta penuh, maka di dalamnya juga tidak hanya hak, tapi juga melekat tentang kewajiban. Ada pun kewajiban yang dimiliki oleh seorang peserta penuh adalah yang pertama mengikuti rapat secara penuh, dan yang kedua adalah mentaati tata tertip rapat yang terjadi. Jadi seorang peserta penuh itu adalah memiliki kewajiban untuk mengikuti seluruh proses kegiatan rapat ataupun musyawara atau apapun namanya, dan juga mentaati seluruh tata tertip yang melekat di dalam. Itu adalah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peserta penuh. Sekarang kita ke peserta penuh. Peserta penuh pada dasarnya, dia punya kewajiban yang sama dengan peserta penuh. Apa kewajibannya? Yakni mengikuti rapat secara penuh, dan juga mentaati tata tertip rapat. Ada pun hak bagi peserta peninjau adalah yang pertama adalah berhak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, yang tidak dimiliki oleh peserta peninjau, tapi dimiliki oleh peserta penuh adalah tidak berhak untuk memilih. Jadi siapapun kandidat yang akan maju dalam kontestasi, baik mustamar, musyawara, ataupun konferensi, maka peserta peninjau, dia hanya punya hak untuk berpendapat atau berbicara, tapi dia tidak punya hak untuk memilih. Dia hanya berhak untuk menyampaikan pendapat dan gegasan yang terbaik untuk pertemuan tersebut, tapi dia tidak punya hak untuk menentukan pilihan, atau dia tidak memiliki kewenangan untuk memilih kandidat tertentu. Yang membedakan antara peserta penuh dan peserta peninjau, yakni ada pada bagian, berhak untuk menentukan atau memilih, sementara ketika misalnya seorang menjadi peserta penuh, dia berhak untuk memilih dan dipilih. Itu perbedaan di antara berduanya. Terima kasih ketika ada hal yang mau ditampaikan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungan dan atensi Anda. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih atas dukungan Anda.